Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting menghebohkan publik dengan interaksi bersama seorang pria baru-baru ini. Pria yang dimaksudkan tak lain adalah aktor asal Korea, Ji Chang Wook. Bukan di Korea, Ayu bertemu dengan Ji Chang Wook di Indonesia. Sebelumnya, kedatangan Ji Chang Wook ke Indonesia dibongkar oleh Rafi Ahmad di Instagram. Saat unggahan tersebut tersebar luas, muncul dugaan bahwa Ji Chang Wook akan hadir dalam acara yang dipandu oleh Rafi Ahmad. Namun ternyata, Ji Chang Wook juga bersedia mengisi acara lapor Pak yang dipandu oleh Ayu Ting Ting. Meski episode terbaru yang menjadikan Ji Chang Wook sebagai bintang tamu belum ditayangkan, beberapa adegan dibalik layar bertebaran di media sosial. Salah satunya terkuat dalam unggahan di akun Instagram atlambagosip. Dilansir pada Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024, Ayu tampak begitu akrab dengan Ji Chang Wook. Ibu satu anak itu tak hanya berdiri berdekatan dengan Ji Chang Wook. Ayu juga berhasil menyentuh tangan dan lengan Ji Chang Wook. Lebih dari sekali, apa yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting itu membuat publik menjadi iri. Ayu, jangan pegang-pegang laki gue, candas seorang warganet. Duh, Ayu beruntung, tambah yang lain. Ah, boleh gasih teriak, kata warganet lainnya. Saat video tersebut viral, Ayu justru menggoda publik dengan unggahan bersama pria yang berbeda, bukan seorang Ji Chang Wook. Pada unggahannya tersebut, Ayu memamerkan kedekatan kekasihnya, Brata Kartasasmita. Mengenakan pakaian yang santai, Ayu sedang melakukan video call dengan Brata Kartasasmita. Beberapa kalimat juga disertakan, baik oleh Brata maupun Ayu dalam unggahan tersebut. Ketemu sama siapa? Neng et Ayu Ting Ting 92, tulis Brata Kartasasmita dalam unggahannya yang kemudian dibagikan ulang oleh Ayu. Hahaha, aku disini ketemu sama doi, jawab Ayu dalam bahasa Korea sembari tersenyum. Di samping itu, tak hanya membuat iri fans, Ayu Ting Ting juga tuai hujatan. Aktor ganteng, Ji Chang Wook menjadi bintang tamu dalam program televisi yang dimainkan oleh Ayu Ting Ting. Di sana, Ayu yang berperan sebagai office girl nampak tak mau melewatkan sedikitpun momen bersama pria berusia 37 tahun itu. Ia terus memegang Ji Chang Wook. Akun Instagram at Beach Ride membagikan potongan video saat ibu satu anak itu terus memegang Ji Chang Wook. Sontak saja momen tersebut langsung menjadi perhatian para penggemar pemain drama Korea Welcome to Sam Dalry, The Was of Evil, dan Aku Backstreet Rookie itu. Selama ini, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu memang dikenal sebagai K-popers. Ia mengidolakan banyak aktor hingga idol Korea. Salah satunya adalah Ji Chang Wook. Maka saat ada kesempatan untuk bertemu aktor ganteng itu, Ayu benar-benar memanfaatkan momennya dengan baik. Pelantun tembang alamat palsu itu terus memegang tangan Ji Chang Wook. Meski hanya akting, momen ini sukses menyedot perhatian publik. Terlebih penampilan Ji Chang Wook kala itu nampak sangat ganteng dan juga mengemaskan. Muncul dalam program televisi di Indonesia, keberadaan Ji Chang Wook begitu mencuri perhatian. Apalagi ia muncul di acara yang dikenal kocak. Selain Ayu, Hesti Purwadinata dan Andre Taulani juga tak melewatkan momen untuk foto bersama Ji Chang Wook. Momen Ayu beradu akting dengan Ji Chang Wook berhasil membuat penggemar iri maksimal. Apalagi di momen itu Ayu sangat dekat dengan pria kelahiran Anyang, Korea Selatan, tanggal 5 Juli tahun 1987 itu. Panas gue panas tolong. Hati gue geternih lihat Ayu megang Bang I Chang, kata Etria Arya. Mengirigasi mana main pegang-pegang lagi. Melokal banget ya Bang. Menang banyak Bu Ayu. Orang lain mah pada ngantri beli tiket mana lihat dari jauh gak bisa pegang gitu. Ini mah langsung, kata Et Derisma. Gantian Bu Ayu, kata Et Intan Mutia. Ingin nangis di pojokan, kata Et Cici Mentari. Aku iri padamu Ayu, bisa pegang-pegang Babang I Chang, kata Et Hanahaka. Kabar selanjutnya, pasangan Bratakarta Sasmita dan Ayu Tingting tengah ramai dibahas. Keduanya tak lagi malu mengumbar kemesraan di publik. Bahkan, Bratakarta Sasmita sudah berani mengunggah momen dirinya yang sedang menghabiskan waktu makan malam bersama Ayu Tingting. Dalam unggahan Bratakarta Sasmita, ia dan Ayu Tingting tampak makan di sebuah restoran mewah. Momen keduanya makan malam bersama pun menjadi sorotan. Bahkan, Hesti Purwadinata ikut mengomentari unggahan tersebut. Uhuk-uhuk, ehem-ehem, kok belum dibeliin obat batuk sih? Gak ada obat ya, komentar Hesti Purwadinata. Unggahan ini seolah menjadi saksi bahwa Bratakarta Sasmita dan Ayu Tingting semakin berani go publik. Di tengah kemesraan keduanya, ramalan Hartgumai soal tak berjodoh mendadak di sorot. Hartgumai menerawang bahwa hubungan asmara antara Bratakarta Sasmita dan Ayu Tingting tak sampai melanjutkan ke jengjang pernikahan. Dari auranya ya, aku lihat aura Ayu Tingting dan Bratakarta Sasmita belum ada yang ketemu, jadi ditafsirkan memang belum berjodoh, kata Hartgumai dilihat dari tayangan Youtube selalu seru. Hartgumai lantas menyarankan agar Ayu Tingting dan Bratakarta Sasmita tak buru-buru memikirkan pernikahan. Ia juga menyarankan agar Ayu Tingting dan Bratakarta Sasmita perlu memahami satu sama lain untuk lanjut ke jengjang pernikahan. Aku lihatnya begini, lebih baik dijalanin lebih lama buat lihat kekurangan masing-masing juga kelebihannya. Dijalanin dulu lama-lama saat Allah lihat keseriusan ya insya Allah diizinkan, bebernya. Hartgumai menyebut bahwa sebenarnya asmara Bratakarta Sasmita dan Ayu Tingting sudah mendapat lampu hijau dari keluarga masing-masing. Sudah dapat restu, cuman kalau menikahkan tak bisa dipaksakan kalau Allah nggak berkenan pasti akan ada perpisahan atau perceraian, pungkasnya. Sampai jumpa! Baiklah dari Hunter Motor Report Tapi Asle www.hambusdewisimilm.com selamat menikmati selamat menikmati